Setiap pemain pasti akan ada eranya, dan setiap ada era pasti juga ada pemainnya. Terus terang, Nimin, sebenarnya bingung mau ceritakan apa di video ini, akan tetapi ketika melihat Messi, mungkin kata-kata yang tepat di video ini adalah eranya Messi masih berlanjut. Apalagi di masa Messi saat ini, di usia yang termaksud sudah tua, Messi, masih bisa saja tegar dan mampu bersaing dengan pemain-pemain muda lainnya, di Liga Top Eropa. Contohnya saja Messi mampu bersaing dengan, Erling Haaland, Kylian Mbappe, bahkan, jika digabungkan, kontribusi gol Messi saat ini, dapat menyalip gol kedua bintang tersebut, apalagi saat berbicara soal gol dan asisnya. Kira-kira, perincian gol dari ketiga bintang itu seperti ini bro? Epe mempunyai 50 gol bersama asisnya, Erling Haaland, 53 gol bersama asisnya, sedangkan Messi, mempunyai 58 gol bersama asisnya. Messi, tahun ini benar-benar luar biasa, bermain dengan performa cantiknya, dapat dikatakan Messi makin tua semakin jadi. Jika, kita melihat dari belakang, contohnya di tahun, 2012, Messi pernah mencetak gol di dalam setahun kalender sebanyak 91 gol, dan, penampilan itu, satu-satunya menjadi rekor sangat mustahil dipecahkan, oleh semua pemain manapun. Melihat semua itu, pelatih senior, yaitu, Arsene Wenger pun, sampai tak percaya, bahkan sampai bertekuk lutut, setelah mengetahui kehebatan Messi itu. Dia, bahkan mengutarakan, jika Messi adalah pemain terbaik sepanjang masa, yang pernah dia lihat, ada, sesuatu yang sangat istimewa, bahkan dia kata Wenger, Messi tidak pernah mengecewakan siapapun. Messi itu bukanlah atlet, akan tetapi dia adalah seniman, kalau dilihat dari data statistiknya, maka, bisa saja kalian bertekuk lutut, sebab Messi sudah mempunyai pencapaian yang sangat fantastik. Tak hanya itu, Wenger juga, mengatakan, bahwa jika kita bayangkan, mencetak gol itu sangat sulit, apalagi seperti Messi, yang bisa mencetak gol sebanyak itu, di tahun 2012, ini benar-benar pencapaian yang sangat luar biasa. Jadi, begitulah geng, reaksi Arsene Wenger, usai melihat aksi yang ditunjukkan Messi selama ini, setelah melihat video ini, bagaimana tanggapan kalian geng, coba tuliskan di kolom komentar, sampai jumpa di video yang berbeda, bravo olahraga. Terima kasih telah menonton!